Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Muluk, resmi membuka rangkaian kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah atau Rakir Kesda Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Kapuas Peles Pontianak pada Kamis pagi. Dalam Rakir Kesda tersebut, Nila Muluk didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Oskar Primadi, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kemenkas Republik Indonesia, Muhammad Subuh, serta turut hadir pula Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji. Dalam memberikan kata sambutan di Rakir Kesda ini, Sutar Miji sedikit menyinggung terkait program dana desa. Dia menilai perlunya sinkronisasi antara program dana desa dengan program peningkatan kesehatan di desa. Hal tersebut pun ternyata sangat disetujui oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Muluk. Menurutnya, gagasan yang diungkapkan Sutar Miji merupakan konsep pemikiran yang baik. Karena hal tersebut dapat memaksimalkan program dana desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Saya sangat mengharapkan dari Kementerian Desa ini, tapi betul Pak Mendez juga mempunyai satu tadi yang Bapak katakan ada indikatornya. Tapi mungkin, kan kita juga melihat mungkin ada tetap kelemahan, tapi ada positifnya. Tadi Pak Gubernur ada memperhatikan, karena direct ke bawah saya kira bisa melihat kenapa bisa desa mandiri tadi berhasil. Tentu indikator-indikator tadi juga mungkin, sama seperti kami juga melakukan pendekatan keluarga, kami juga harus mengevaluasi. Mana kelemahannya, mana kelebihannya, dan nanti kita tentu selalu, kan ini selalu dinamis. Tidak bisa kita selalu harus terus saja sama tidak. Saya kira tepat, saya sangat setuju, karena kalau kami itu namanya pendekatan keluarga. Keluarga itu ada di desa, ada di kota, ada di lainnya. Jadi kita harus mendatangi aktif, proaktif. Itu, sebenarnya prinsipnya sama, sehingga saya bisa menemukan orang TBC, kita obati, dan tentu tetangganya, bukan tetangganya, istrinya, anaknya, atau apa, kan kita bisa ketahui jadinya. Tapi kalau kita diem, pasif, nunggu orang TBC datang ke puskesmas, kita hanya mengobati satu orang. Bagaimana keluarganya, kita tidak tahu. Tadi juga dengan, misalnya, Tadu, dengan PBI, dan sebagainya, kita bisa lihat di situ. Ya, gitu, kira-kira. Saya setuju sekali dengan dana desa itu sangat luar biasa, kalau betul-betul kita manfaatkan dengan baik. Selain program dana desa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji pun menyatakan, saat ini yang perlu dibenahi adalah pelayanan di bidang kesehatan. Sebab masih ada pelayanan kesehatan yang cukup menyulitkan masyarakat. Sehingga dirinya akan melakukan beberapa inovasi agar dapat memaksimalkan pelayanan. Di antara inovasi, setiap unit-unit layanan memiliki penanggung jawab masing-masing dan tidak dikontrol langsung oleh Direktur Rumah Sakit. Sehingga pelayanannya tidak lagi bertangga-tangga. Kemudian Sutarmiji pun menginginkan kelas di rumah sakit tidak ditentukan mahal atau tidak biayanya. Akan tetapi tergantung jenis penyakit. Dan kalau diinginkan, Gu, saya ingin berinovasi untuk unit-unit layanan penanggung jawabnya dan PT-PENG lainnya itu masing-masing dan tidak dikontrol langsung oleh Direktur. Ini yang bertanggap-tanggap lain. Kemudian saya ingin orang, kelas itu bukan menentukan masalah bayarnya mahal atau tidak. Tapi perbedaan itu berdasarkan jenis penyakit yang dididak. Kelas itu ditentukan karena jenis penyakit. Bukan karena BIP, akomodasi bayar biaya dan sebagainya. Kenapa? Menurut saya, yang melayani, yang biasa melayani di IP, yang melayani kelas 3, yang melayani kelas 2, itu dia akan, pola kerjanya akan bahaya. Akan tak bisa di, ketika melayani, ini melayani naiknya yang diusaha minis. Pada akhir Kesda 2019 ini, setiap kabupaten kota diberikan kesempatan membahas isu-isu strategis dalam bidang kesehatan. Hingga akhirnya, pada Jumat siang, rangkaian kegiatan rapat kerja kesehatan Provinsi Kalimantan Barat secara resmi ditutup oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Hari Agung. Uli Pontipi memberi tekan.